Intro Polisi angkat bicara menanggapi desakan sejumlah kalangan untuk menahan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang kian menguat Polri berjanji akan menjalankan proses hukum sesuai prosedur dan akuntabel Ditanya tentang desakan untuk menahan Firly Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko pada Rabu 6 Maret 2024 menyebut proses hukum terhadap Firly tetap berjalan secara berkesinambungan Truno Yudo mengklaim pihaknya sudah menyampaikan perkembangan kasus Firly Bahuri yang kini ditangani Polda Metro Jaya dengan penampingan dari Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri Saat ini kata Truno Yudo penyidik tengah fokus memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum agar berkas perkara Firly dapat dinyatakan lengkap Terkait perkembangan tersangka sodara FB yang ditangani simultan berkesinambungan proses ini masih berlanjut pada proses penyidikan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan di asistensi dari awal sampai dengan saat ini oleh Direkturat Tipikor Baris Tim Polri Sebelumnya mantan pimpinan KPK diantaranya Abraham Samad, Saud Situmorang, dan Muhammad Yassin telah menyurati Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo agar segera menahan Firly Bahuri Selain itu masyarakat anti korupsi Indonesia lembaga pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum Indonesia serta lembaga kerukunan abdi keadilan Indonesia juga mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan pihak termohon adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolri, dan Kajati DKI Jakarta Permohonan pra-peradilan itu terkait penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri Sementara itu Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai proses hukum yang dilakukan penyidik belum akuntabel dan profesional sebab Firly pernah mangkir terhadap panggilan penyidik ketika hendak diminta keterangan sebagai tersangka Atas tindakan itu, kata Boyamin seharusnya Firly dijemput paksa dan ditahan Terima kasih telah menonton!